Kelas 11 kurikulum berdeka kita masuk pada halaman 50 ya aktivitas ke-6 Nah sekarang petunjuknya adalah pelajari lebih banyak lagi atau mungkin kalau kamu baca lagi cerita dongeng tentang The Goose Girl Pelajari lebih banyak tentang bagaimana menggambarkan seorang tokoh di dalam cerita dongeng Kamu akan membutuhkan ini ketika kamu menuliskan atau menceritakan ulang cerita dongeng kamu nanti Nah pilihlah salah satu dari karakter yang ada pada cerita dongeng The Goose Girl Dan pergunakan diagram ya diagram di bawah ini untuk menggambarkan ciri-cirinya atau karakteristiknya Jadi dari karakter yang telah kita pilih tadi Nah setelah itu bagikan hasil kerja kamu itu dengan teman sekelas Nah seperti ini karakternya ya Apa namanya chartnya itu seperti ini Ada nama karakternya diantara karakter yang banyak di dalam The Goose Girl itu kan ada si Ani Aounnya, bibinya, ibunya Terus ada Celia, ada Ana, ada Jok dan ada Jeric Nah dan jaga ada siapa lagi Banyak itu ya Ada King dari Bayan Terus ada tempat dia menumpang Rumah dan juga ada Talon ya Nah itu karakter-karakternya Kamu pilih salah satunya Biasanya dipilih adalah toko utama ya Yang karakter biasa yang pilih toko utama Karena itu yang paling banyak digambarkan dalam sebuah karakter Di sini toko utamanya adalah Ani Nah kemudian untuk mengisi ini Nah di sini ada gambarnya Gambar tokohnya Buat di sini ya tempel Terus karakter itu, toko itu mengingatkan saya terhadap apa? Kamu tulis Terus karakter itu berhubungan dengan apa? Karakter yang kamu mengingatkan ini Terus deskripsi gambarkan penampilannya Penampilan dari karakter yang telah kita pilih Pilih tadi ya Kan sudah ada namanya si Ani Nah gambarkan penampilan si Ani gimana Tentu yang tampil penampilannya adalah Apa? Lovely ya Jadi petunjuknya adalah Pergunakan daftar kata-kata untuk menggambarkannya Jadi nomor satu misalnya Petampilannya lovely Yang kedua tampilannya selalu rapi misalnya Kemudian yang ketiga Ya Dia terlihat menawan misalnya ya Nah kemudian gambarkan personality Atau ciri khasnya itu ya Kepribadiannya Kepribadian si Ani gimana? Yang pergunakan juga daftar kata-kata ya Kepribadian si Ani itu seperti Dia baik hati Dia penurut Dia mau mengalah Dia mempunyai Apa namanya Kekuatan Tekad yang kuat dan segala macam Nah Nah kemudian apa Peran dari si Ani itu Dalam cerita Dongeng ini Tentu dia perannya sebagai Toko utama Nah Tapi sebelum untuk Sebagai tambahan Untuk menganalisa ini Membuat Apa namanya Chart ini Kalian harus menggunakan Tips Tips Still Tips Still Yang sudah dipelajari Pada halaman 22 Kalian cari saja Di Di video sebelumnya Sudah ada Halaman 22 Still Judulnya Still itu adalah Speech Kamu perhatikan Dari mana Daftar Daftar ini Bisa kita buat tentunya dari ucapan-ucapan dari si tokoh tersebut itu S-nya, still tadi ya, speech-nya kemudian pemikiran-pemikirannya, thought pemikiran apa karakter utama itu fikirkan dan apa yang telah dipelajarinya dan ide-idenya gimana kemudian efek efeknya pelajari efek-efek yang terjadi pada yang terjadi karena tindakan dan pembicaraan si karakter ini apa efeknya terhadap orang-orang di sekitarnya kemudian action nah, perhatikan juga pada bagaimana apa yang dilakukan oleh si karakter kemudian bagaimana dia bersikap dan apa yang kita pelajari dari tindakan-tindakannya kemudian look, penampilannya bagaimana dia bagaimana dia mempresentasikan dirinya terhadap orang-orang di sekitarnya nah, itu tip yang bisa kalian pelajari sistem still langkah-langkah still kalian cari lagi di halaman 22 di playlistnya sudah ada nah, barangkali itu dulu untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati